Mengapa Xi mempromosikan Belt and Road setelah menjabat? Seperti yang tersirat dalam pertanyaan di judul, Mengapa Xi mempromosikan Belt and Road setelah menjabat? Mari kita coba memahami lebih dalam motivasi sebenarnya dibalik rencana Xi Jinping. Sepuluh tahun yang lalu, Xi Jinping memperkenalkan inisiatif Belt and Road setelah menjabat, dan memposisikannya sebagai strategi nasional. Menurut laporan putih baru-baru ini yang diterbitkan oleh Partai Komunis China pada bulan Juni tahun ini, 152 negara telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Partai Komunis China di bawah inisiatif Belt and Road, BRI, dan perdagangan dengan China telah meningkat menjadi 2 triliun dolar AS. Partai Komunis China telah berinvestasi di lebih dari 3.000 proyek di negara-negara ini dan banyak di antaranya melibatkan pelabuhan lokal, kereta api, jembatan, dan zona industri. Saat ini, ketika inisiatif Belt and Road memasuki tahun ke-10, bagi beberapa negara yang sangat terlibat di dalamnya, inisiatif ini dipandang sebagai jebakan utang yang dibuat oleh Partai Komunis China dengan Sri Lanka sebagai contohnya. Ekonom Taiwan menyatakan bahwa ketika Xi Jinping pertama kali berkuasa, dia mengejar apa yang disebut impian China, termasuk janji untuk mengembalikan Taiwan di bawah kendali China. Oleh karena itu, ia berusaha mengamankan pasokan energi berbasis daratan yang mengarah pada inisiatif Belt and Road. Wu percaya bahwa tujuan akhir dari Belt and Road adalah untuk menargetkan Taiwan. Partai Komunis China perlu memastikan pasokan minyak yang stabil karena perang membutuhkan bahan bakar minyak, dan kekhawatiran utama bagi PKC dalam serangan terhadap Taiwan adalah memastikan pasokan energi yang terus-menerus. Komentator politik, Tang Jingyuan menyatakan bahwa inti dari inisiatif Belt and Road adalah kerangka dominasi global yang dipimpin oleh Xi Jinping, dengan tujuan untuk memperluas pengaruh global Partai Komunis China. Melalui Belt and Road, Partai mencari cara untuk menembus negara-negara yang berpartisipasi, mendorong ekspansi ekonomi, dan melakukan agresi ekonomi melalui perangkap utang untuk memperluas kekuasaannya dalam rana politik dan ideologi. Hal ini memungkinkan rezim China untuk mendapatkan kendali atas negara-negara, terutama negara yang lebih lemah, miskin, dan kecil, dan pada akhirnya membangun lingkup pengaruhnya melalui konektivitas yang ditawarkan oleh Belt and Road. Tang mengungkapkan bahwa alasan mendasar Xi Jinping ingin meluncurkan inisiatif Belt and Road setelah berkuasa adalah karena rezim tersebut menggunakan paksaan ekonomi dan politik untuk mempertahankan lingkup pengaruhnya. Ini adalah alat dan landasan penting bagi Partai Komunis China untuk mencapai visinya tentang komunitas yang memiliki takdir bersama untuk umat manusia, kebangkitan kekuatan politik merah, dan realisasi dari apa yang disebut sebagai impian China abad ini. Inisiatif Belt and Road adalah sebuah kegagalan. Beberapa tahun terakhir telah terjadi perlambatan pendanaan yang diperoleh dari program inisiatif Belt and Road, dengan penurunan sekitar 40 persen dalam keseluruhan aktivitas dari negara-negara peserta sejak puncaknya pada tahun 2018. Tang telah menunjukkan bahwa jika dilihat dari perspektif kerjasama ekonomi, BRI sebenarnya merupakan kegagalan besar. Selain isu jebakan utang, belum ada satupun contoh kerjasama bilateral yang berhasil atau kasus yang saling menguntungkan. Bloomberg melaporkan bahwa seorang pejabat Partai Komunis China yang tidak disebutkan namanya menyadari situasi ini dan mengakui bahwa BRI kini sebagian besar sudah tidak berfungsi. Hal ini telah terdampak oleh tantangan ganda dari pandemi COVID-19 dan masalah ekonomi di China. Seorang pejabat senior AS, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, juga mengindikasikan bahwa Amerika Serikat menilai BRI menghadapi tantangan yang cukup besar. Kapasitas Beijing untuk memberikan pinjaman telah menyusut, dan tekanan untuk mengembalikan pinjaman besar yang telah diberikan semakin meningkat. Saat ini Beijing dihadapkan pada tuduhan menjadi pemberi pinjaman yang tidak bertanggung jawab karena menyebabkan negara-negara yang berpartisipasi mengakumulasi utang yang sulit dikelola, dan hubungan antara Amerika Serikat dan China yang semakin memburuk telah membuat inisiatif Belt and Road semakin kontroversial. Terima kasih telah menonton!